PLN wilayah Nusa Tenggara Barat akan membangun pembangkit listrik baru guna memenuhi pasokan listrik yang terus meningkat. Proyek ini ditargetkan rampung pada tahun 2026. General Manager PLN Wilayah Nusra dalam rapat koordinasi rencana pembangunan sistem kelistrikan menyatakan penambahan daya listrik ini sebagai langkah antisipasi kekurangan pasokan listrik untuk ke depannya. Kita harus tetap membangun pembangkit baru. Dan totalnya NTP itu 200 megawatt. Saat ini pasokan listrik Nusa Tenggara Barat sebesar 300 megawatt dengan beban puncak mencapai 230 megawatt. Kondisi ini dianggap masih dalam kategori krisis listrik. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hukuman Nung Hakim, KET TV